Halo guys, kembali lagi di channel Smelling Potato Masih bersama gue Pota Semoga kita semua diberi kesehatan Dan kebahagiaan Oke teman-teman, di episode kali ini kita bakalan lanjutin lagi Gameplay dari game SnowRunner Game yang pernah kita mainin dulu ya Kurang lebih setahun yang lalu Dan kali ini baru kita mainin lagi Tapi di episode kali ini Mungkin gue bakalan mencoba Untuk berjalan-jalan aja ya Atau kita Mencoba mobil-mobil modifikasi lagi Di sini ada beberapa mobil yang sudah gue install Kita lihat ada 4 mobil teman-teman Di antaranya ada Land Rover 109 by Zidon Ini kurang lebih mobilnya seperti ini Kemudian yang kedua ada Mobil R&R Custom Warrior Ini basicnya mungkin seperti Jeep ya, Jeep Rubicon Gladiator kalau nggak salah ya Mirip-mirip Kemudian yang ketiga Oh ini dia Ada Jeep Gladiator Rubicon Nah ini dia Mungkin yang tadi yang R&R Warrior itu Meng-copy dari sini teman-teman Nah di sini Di episode kali ini Dan yang keempat ada IR93 Jeep YJ ya Jeep YJ ini Nah di episode kali ini gue mungkin mau mencoba Jeep dari R&R Custom Warrior ini Mungkin di sini akan gue beli dulu Oke Kemudian kita customize ya teman-teman ya Dari engine Kita pasang yang ini dong Kemudian gearboxnya juga Suspensi gue mau pasang yang Oh tinggi banget ini Nah ini dia nih ya Tau to net suspension Ini paling mahal custom ya Tapi gue pasang yang mana sih Bedanya apa ya teman-teman Ini udah aktif Ini aja deh Kemudian Bannya Mungkin gue gak mau ganti ban Biarin Dari winchnya Winchnya udah Nah ini Apa nih Oh ini itunya teman-teman Spare wheel Ban tambahan Mungkin gue akan pasang Gak ya Gak usah deh ya Kayaknya gak terlalu butuh banget Cerobong gue pasang Nah ini ada add-on teman-teman Ini antena kita pasang Oh ini mata marah Air on air angry eyes Gak usah Kemudian Kita pasang nih Buat Derek Kemudian dari rooftopnya Gue mau pasang Gimana nih Kira-kira ya teman-teman Kita lihat dulu Oh gede banget Oh ini bisa Ini ada nempel gak nih Aneh banget tapi ya Coba Oh ini ada tambahan bagasi belakang Teman-teman lucu banget Uh mantep Mantep Coba gue mau tambahin Yang mana ya Uh yang tentari Cakep nih Oke Oh bisa Uh keren teman-teman Ternyata ini keren banget ya Air on air ini Customnya banyak banget Mungkin biar kayak Ini gue pasangin nih Ini rooftop jadi ya Jadi bener-bener kayak jeep Rubicon asli Kemudian Ini gue tambahin aja Gak bisa Ini apa sih Stop Ini lampu nih Oke Kemudian Hoodnya Kita pake yang Black ya Nah Sedikit tambahan Oh ini bisa tambahan teman-teman Ini gue mau pake Ini bensin ya Jirigen bensin Mungkin pake di dalam aja ya Nah kemudian grill Nah ini grill Kita ganti gak ya teman-teman Grillnya yang hitam pastinya Biar nambah Kokoh Nah ini dia Spockboardnya juga Hitam kali ya Biar keliatan lebih Maco teman-teman Untuk pintunya Kita ganti yang Biarin aja Putih deh Soalnya mau gue chat Mobilnya Kita spray warna Apa ya Untuk colornya Nah ini dia Warna hitam ada gak Gak ada kayaknya teman-teman Kita liat Ada army juga teman-teman Army ada Nah ini dia Oh ini hitam nih Wah Gahar banget Ini kayak aneh banget Ya sorry Tapi pintunya kenapa Diganti Nah ini dia Nah baru chatnya deh Warna apa ya Nah ini aja nih kayaknya Laki banget teman-teman Ini untuk tambahan Oh ini kita bisa kasih Di depan ya teman-teman ya Aksesorisnya Kita kasih Oh ini gak usah dah Ngalangin banget Eksterio striker 4x4 Oh Kasih lah Keren kayaknya nih Nah Mantap teman-teman Nah kurang lebih Mobilnya sudah kita bisa lihat Gue akan keluar Garasi dulu teman-teman Nah ini kenapa Oh ini ada mobil gue Oh Suara mesinnya Kita jalanin dulu Untuk reviewnya teman-teman Nah Nah maafnya nih Terlalu gelap teman-teman Kita ganti ke siang Nah Oh Kurang lebih seperti ini Mobil yang sudah kita modifikasi Untuk interiornya Nah ini adalah Kepala guguk Tadi yang goyang-goyang ya Kurang lagi Seperti ini teman-teman Lumayan sih ya Wow Mantap Nah oke teman-teman Selanjutnya kita bakalan coba Mobil ini Apakah bisa Berjalan di lumpur ya Kita akan coba Wah Mantap nih teman-teman Langsung gas aja ya Ini all-well drive-nya udah nyala Di vlog-nya juga udah nyala Teman-teman Otomatis Modernya langsung Ngebuat seperti itu Disini mungkin Akan gue kasih low dulu ya Untuk transmisinya Biar Pelan-pelan gitu teman-teman Wah Mantap Ini gagah banget teman-teman Nah disini kita bakalan mencoba aja Mobil ini apakah Kuat di medan yang Berat seperti ini Di lumpur-lumpur Nah Wow Mantap teman-teman Disini bisa teman-teman lihat Dari suspensinya Dari kaki-kakinya Nah Ini bener-bener dari Apa ya namanya ya Replika dari Jeep Gladiator Rubicon ya teman-teman ya Sebenarnya ya Basicnya sih Basic mode-nya Kalau gue bilang Nah Soalnya mirip banget Ini kayak mobil tentara banget teman-teman Bisa teman-teman lihat ya Tadi banyak banget add-on tambahannya Seperti bisa pasang ban di belakang Kemudian Bisa ngebawa macem-macem barang ya Disini ya Cuman kali ini Kok mau pasang yang simple aja Yaitu Cuman Apa ya Tutup cup semua ya Wah Seperti truk Mantap ini teman-teman Nah disini kita akan Mencoba untuk menyeberangi sungai Wah Dalam banget ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa lihat Tapi mobil ini masih kuat Nah oke Aman Nah Akhirnya lewat juga ya teman-teman ya Sungai yang lumayan dalam Bisa dilewati oleh mobil ini Nah selanjutnya Kita coba lagi Beberapa Tantangan di depan Karena memang map ini sendiri Belum terbuka ya Teman-teman bisa lihat Disini masih Semuanya gelap Tandanya ini belum kebuka Kita bakalan coba untuk Mengeksplore ya Kita akan coba untuk Mengeksplore map ini teman-teman Ya sesampainya aja Kita sambil mencoba Mobil jeep ini Mobil air on air warrior Wah Disini untuk kapasitas Bahan bakarnya Yaitu 120 liter teman-teman Bisa teman-teman lihat Disamping kiri bawah Nah Kita akan mencoba Tantangan yang pertama nih Bush Ini kalau di dunia nyata Apakah ada ya mobil Kayak gini teman-teman ya Wuh Kaget teman-teman bisa lihat Suspensinya Wuh Ajrut-ajrutan ya teman-teman ya Hehehe Ajrut-ajrutan Bahasa apa itu Nah kita lihat lagi Disini Ini Ini gue pakai Transmisi yang low Biar agak sedikit lambat ya Soalnya kalau gue keautomatikin Ini kenceng banget teman-teman Kelihatan kayak Nggak asli gitu teman-teman Nah disini kita bakalan Untuk menyeberangi jembatan Nah Ini arusel Deras banget teman-teman Ini kalau kecebur Wuh Bisa selesai nih Video Hehehe Mantap Wih Awas Nah ini dia Ini keren banget teman-teman Coba gue mau foto dulu deh Wih Mantap ya Oke kita jalan lagi Nah Ini udah lama banget Gue gak main snow runner Tapi kali ini gue mau coba Untuk memulai game ini lagi ya Udah lama banget Cangan sih Ini salah satu dulu Banyak juga Kita jalanin misi Mungkin next video Kita bakalan coba Untuk Ngejalanin misi selanjutnya ya Nah disini DLC-nya juga udah Banyak Jadi Ntar kita coba Untuk jalanin misinya Coba Ntar abis Video kali ini ya Jadi kita nyoba Menyeberangi jembatan lagi Wah Gue otomatikin lah Biar cepet Nah Kita akan coba Wow Tuh Keliatan gimana teman-teman Yang aneh ya Gue gak terlalu suka Keliatannya kayak Apa ya Bo-bohongan teing gitu ya Teman-teman Bo-bohongan banget ya Kan kalo pelan-pelan gini Kayaknya real Bisa sih agak cepetin dikit Nah Oh Loncat-loncat teman-teman Gak enak nyetirnya Nah gue mau nyeberangin jembatan lagi Eh sorry Sungai Next kita bakalan coba Untuk pakai Mobil yang Jeep Gladiator Rubicon-nya ya Teman-teman Ini kan Mobil air on air Warrior ya Custom ya Wow Dalam teman-teman Wow Deras banget Dalam banget Oke Nah Akhirnya bisa lewat juga Kita akan coba untuk Coba tanjakan nih teman-teman ya Nah Ganteng banget teman-teman Ini bisa dipakai nih nanti Untuk menjalanin misi Akan kita coba juga Pastinya Oke Nah Wow Kaki-kakinya teman-teman Suspensinya Mantep banget Ini gak ada masalah sih Untuk jalanan Lumpur atau mat ya Bisa dilibas teman-teman Nanti kita akan coba Yang Gladiatornya juga Ini kayaknya kuatan ini deh Ini mantep banget nih Mode-nya nih Ini kemana nih Coba gue liat maps dulu Oh Sebelah kanan aja teman-teman ya Sini ada jalanan aneh Kita bakalan coba Oke Masih kuat teman-teman Ini bakalan jadi mobil favorit nih teman-teman ya Enak banget Dan suspensinya Nangkat-ngangkat terus Oh Ini ada jalanan apa nih Oke Akan gue tambah kecepatan dulu teman-teman Nah Oke Kita nyampe di tanjakan teman-teman ya Sini mapsnya gue liat Oh Ini ada tanjakan Coba Akan coba ya Gue mau pake gigi low aja Nansmisnya Supaya lebih lambat Nah ini dia mobilnya teman-teman Panjang ya Kita akan coba untuk naikin ini Tanjakan yang sangat curam Dan penuh bebatuan ya Apakah mobil ini mampu Ngelewatinnya Oke Kayaknya sih mampu Gue yakin banget ini Mobil Powernya sangat ada gitu teman-teman Ditambah Suspensi dan kaki-kakinya ini loh Teman-teman bisa lihat Oke Berat banget Oh Apakah mobil ini terbalik Oh Kita kasih yang Yang tambah kecepatan teman-teman Nah Oke Mantap Kuat teman-teman ya Nah Push Gakak bener ini Cakep 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 bisa 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 Oke Akhirnya bisa teman-teman ya Mantap Kita coba turun teman-teman Nah Ini turunannya juga lumayan curam Tadi tanjakannya curam banget Tadi hampir terbalik mobil kita Tapi alhamdulillah bisa ya Kita coba turun Nah Akhirnya sampai teman-teman ya Kita parkirin dulu Kita parkirin dulu Kita parkirin sini Oke Oke teman-teman Mungkin untuk episode kali ini Kita cukupkan dulu ya Sampai disini Disini kita Sudah say hello lagi Di game SnowRunner Mungkin next episode Kita bakalan coba untuk Jalanin tugas-tugasnya lagi ya Seperti dulu Disini gue mencoba untuk Mencoba mobil Modifikasi dari modder Yaitu Air on Air Warrior Kebetulan juga mapsnya juga maps Modder juga Untuk coba-coba Nah Sekian dulu episode kali ini Terima kasih yang udah subscribe channel ini Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton video kali ini Support terus channel The Smelling Potato Supaya channel The Smelling Potato-nya Semakin berkembang ke depannya Salam dari gue Potas Sampai jumpa Laksan dulu Brr Brr